selamat menikmati baiklah disini saya akan menjelaskan karakter religius mahasiswa di dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari karakter religius kalau mendengar kata karakter religius itu itu kayak seperti berkaitan dengan agama ya kenapa sih agama itu penting di era kehidupan kita ini ya kalau mendengar karakter religius itu itu berkaitan dengan agama tentu agama memiliki peranan sangat penting di era kita seperti ini kenapa di era yang penuh dengan teknologi ini faktor agama bisa menjadi faktor penghitung kehidupan kita untuk meningkatkan kualitas diri kita seperti motivasi sublimatif, integratif, demokratif dan masih banyak lainnya untuk meningkatkan kualitas diri kita nah kalau karakter religius itu sendiri apa? disini kita akan membahas 4 topik tentang karakter religius yang pertama apa itu pengertian dari karakter religius yang kedua ciri-ciri kepribadian yang baik dan muluk yang ketiga bagaimana sih menjadi insan yang berkarakter yang keempat apa itu karakter religius dan apa itu karakter kurani dan apa hubungannya nah kita mau sikit topik yang pertama yaitu karakter religius pengertian dari karakter religius nah kalau mendengar bahasanya sendiri karakter religius itu berasal dari dua suku katalog yang pertama karakter dan religius nah karakter ini menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu memiliki arti seperti sifat, budi pengerti, akhlak, kejiwaan nah kalau berkarakter itu kejiwaan atau memiliki kepribadian nah kalau religius itu berasal dari mana? religius itu berasal dari bahasa asing yaitu religion yang artinya agama atau kepercayaan kodrat manusia itu sendiri nah kalau karakter religius itu apa? nah kalau karakter religius itu sendiri adalah identik dengan tingkat laku manusia sehingga menghasilkan nilai-nilai positif dan kepribadian yang baik dalam kehidupan sehari-hari nah itu pengertian dari karakter religius kita masih ingin topik yang kedua yaitu ciri-ciri kepribadian yang baik dan buruk apa sih ciri-ciri kepribadian yang baik itu? dan apa sih ciri-ciri kepribadian yang buruk? menurut Imam Al-Ghazali kepribadian yang baik adalah kemantapan hati seseorang atau jiwa seseorang untuk melakukan suatu tindakan sehingga menghasilkan amalan-amalan yang baik seperti apa? jujur amanah rendah hati dan masih banyak lainnya nah kalau kepribadian yang buruk itu menurut Imam Al-Ghazali adalah ketidakmampuan seseorang atau ketidakmampuan hati dan jiwa seseorang dalam melakukan suatu tindakan sehingga menghasilkan amalan-amalan yang buruk seperti apa? bohong sombong pemarah dan masih banyak lainnya jelas kita sebagai insan yang berkarakter kita harus memiliki kepribadian yang baik kita harus menurutkan itu dalam kehidupan sehari-hari kita dan dalam kegiatan apapun itu nah kalau mau membicarakan tentang insan yang berkarakter bagaimana sih menjadi insan yang berkarakter? nah sebenarnya banyak cara untuk dilakukan menjadi insan yang berkarakter disini saya akan mengasih tiga tips atau tiga strategi untuk menjadi insan yang berkarakter yang pertama yaitu strategi pembelajaran nah disini kita harus meningkatkan pembelajaran kita di mata kuliah apapun itu baik itu dari mata kuliah agama pandesila bahasa indonesia dan lain-lain nah kita harus meningkatkan pembelajaran kita kenapa kita harus meningkatkan? karena kalau kita meningkatkan pembelajaran kita kita sudah memiliki karakter kedisiplinan dan tanggung jawab dalam mata kuliah tersebut nah yang kedua yaitu melalui strategi ekstra-reguler atau UKM nah dari ekstra-reguler atau UKM ini unit kegiatan mahasiswa ini kita bisa mengembangkan diri kita menjadinya yang lebih positif dan menjadinya yang lebih baik nah kalau kita melakukan kegiatan kegiatan positif tentu kita melakukan amalan-amalan positif nah sehingga kita memiliki kepribadian yang baik yang ketiga yaitu melalui kebudayaan di peguruan tinggi maksudnya melalui kebudayaan di peguruan tinggi ini apa nah kebudayaan di peguruan tinggi ini ada tiga yaitu budaya humanis yaitu budaya yang mudah senyum menyapa dan saling saling komunikasi dengan baik nah yang kedua yaitu budaya religion budaya religion ini meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yuma Esa untuk menjadi yang lebih baik nah yang ketiga yaitu budaya akademik nah disini kita tanamkan pada diri kita sendiri itu haus akan ilmu dan haus akan pelajaran sehingga kita mencari mencari tahu tentang ilmu meningkatkan kualitas diri kita dalam pembelajaran dan membaca untuk menjadi yang lebih baik nah begitu yang keempat apa itu karakter religius dan apa itu karakter kurani karakter religius sendiri sudah saya jelaskan di atas bukan di atas sih berarti sudah saya jelaskan sebelumnya karakter religius itu sendiri yaitu karakter yang identik dengan tingkat laku manusia yang mengandung nilai-nilai positif sehingga menghasilkan pribadi yang baik nah kalau karakter kurani itu sendiri apa karakter kurani itu adalah seseorang ketika memahami makna al-qur'an sehingga timur rasa ingin menjadi yang lebih baik dan memperbaiki diri untuk sesuai dengan akhlak al-qur'an nah kalau hubungan karakter religius dan karakter kurani itu sendiri apa di dalam surat al-fatir ayat 29 dan 30 itu sudah dijelaskan tentang cara berkarakter nah apa sih kaitannya karakter religius sendiri itu adalah nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh kembangnya agama di dalam aspek kehidupan yaitu ada tiga unsur loh perkembangan agama di aspek kehidupan yaitu akidah ibadah akhlak nah tiga unsur ini sudah dijelaskan di dalam al-qur'an sehingga ini ini kita harus kita lakuin untuk semata-mata untuk ilahi dan ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat nah begitu guys jadi kita harus meningkatkan diri kita untuk menjadi karakter yang lebih baik nah dan kita harus ingat tentang ibadah tentang nomor satu dan ibadah nomor satu dan berkarakter dalam kehidupan sehari supaya kita tidak salah langkah di kemudian hari mungkin itulah yang dapat saya sampaikan saya mohon maaf bila ada tutur kata saya yang salah dan tidak berkenan di hati saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillah watafiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati